Intro Memperingati hari ulang tahun ke-30 kota Tangerang pada 28 Februari mendatang, Puskesmas Kunciran menggelar sunat masal pada Sabtu 11 Februari 2023. Menyesuaikan dengan usia kota Tangerang, jumlah anak yang mengikuti sunat masal di Puskesmas Kunciran ada sebanyak 30 anak. Puskesmas Kunciran berkaitan sama dengan para lura yang ada di wilayah kerja kekurangan kunciran, melaksanakan kegiatan bakti sosial sunatan masal dalam rangka hari ulang tahun kota Tangerang yang ke-30. Kegiatan ini diikuti oleh 30 anak yang akan dilakukan kegiatan sunatan masal. Mudah-mudahan kegiatan dalam rangka kota Tangerang yang ke-30 ini bisa membawa berkah buat warga kota Tangerang, khususnya di Puskesmas Kunciran. Metode sunat yang digunakan pada kegiatan ini adalah dengan metode paling modern yaitu teknosiler. Perbedaan metode teknosiler dengan metode konvensional adalah proses penyembuhan pasca sunat akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Untuk metode yang kami gunakan ini alhamdulillah menggunakan metode yang paling modern ya, menggunakan teknosiler ya, jadi dia metode ini merupakan sebagai alat cetak molding system. Jadi menggunakan cetakan setelah itu dilepas dan diberikan sealer. Sealer ini merupakan skin adhesive glue semacam lem kulit dan tanpa jahitan. Sehingga anak-anak proses pemulihannya lebih cepat dan lebih nyaman pasca hitannya. Salah satu orang tua pasien, Haryani, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat membantu juga pelayanan dari dokter yang menangani pun ramah dan teliti. Ya alhamdulillah cepat sih sampai ini. Ya namanya mungkin masih kecil takut-takut dikit tolong lah. Ya alhamdulillah bagus. Ini maksudnya sabar, telaten. Ucapannya terima kasih ya dengan adanya sunat masalah ini sangat membantu gitu ya untuk kita-kita. Tim Liputan Tangerang TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.